Tiga orang preman kampung berinisial WAH 37 tahun, HAS 34 tahun, dan JOY 32 tahun ini. Akhirnya berhasil diamankan tim anti bandit Satres Krim Polres Batang. Mereka digelandang petugas karena dilaporkan oleh orang tua korban yang menjadi korban pemerkosaan oleh para pelaku. Di hadapan petugas, para pelaku mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap korban pada bulan September lalu. Bahkan selain memperkosa korban secara bergiliran, para pelaku juga memaksa korban dan kekasihnya untuk melakukan hubungan badan dan direkam dengan menggunakan ponsel. Spontan aja itu Pak. Spontan gimana maksudnya? Ya gak ada rencana. Dari dulu gak ada rencana itu spontan aja disitu ada bergilir-gilir. Di apa ini tuh mereka berdua itu? Mereka berdua, saya gak tahu diapa-apain tapi yang saya lakukan sama itu perempuan aja. Kalau sama itu yang berdua saya gak tahu Pak. Berapa kali? Saya satu kali. Sempat videoin kalian? Enggak. Enggak. Kasus ini mulai terungkap saat orang tua korban mendapatkan bukti rekaman video Asusila anaknya yang tersebar melalui aplikasi WhatsApp. Orang tua korban lalu melaporkan kejadian ini ke unit BPA Satreskrim Polres Batang untuk ditindak lanjuti. Dari hasil penyidikan, diketahui cerita bermula saat korban bersama kekasihnya tengah berduaan di perkebunan teh pagi laran. Usai pulang sekolah, tiba-tiba para pelaku datang dan langsung mengancam keduanya. Hingga terjadi tindak pidana pemerkosaan. Korban atau pelapor merupakan salah satu siswi SMP di Kabupaten Batang. Kemudian melaporkan bahwa ada tiga orang laki-laki dewasa melakukan tindak pidana yaitu plejian seksual berupa pemerkosaan. Setelah laporan, langsung kami tindak lanjuti, langsung kami turun bersama kami PPA, bersama tim osmenal lapangan. Kami berhasil mengamankan tiga orang pelaku yang saat ini sudah kita amankan dan kami tahan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka saat ini harus mendekam di ruang tahanan Mapol Resbatang. Tersangka akan dicerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Juntuh pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saya Frobani, Batik TV, melaporkan. Sampai sana.